Assalamualaikum hari ini aku masak capcai kuah kental ala resto ya kalau beli di luar ini mahal ya teman-teman tapi ternyata buatnya gampang aja bahannya juga banyak ya di pasaran nah untuk bumbunya ini simple aja 3 siung bawang putih digeprek terus dicaca agak halus ya nah panaskan minyak sampai benar-benar panas baru itu ini untuk perencanya aku pakai sedikit aja cumi sama udang basah ya oseng cumi sama udang basahnya masukkan juga sekalian bawang putih yang udah dicaca halus tadi oseng-oseng masak sampai nanti keluar aroma harumnya ya ingat ya teman-teman ini masaknya masih tetap menggunakan api yang besar nah kalau udah tercium aroma harumnya terus tambahkan sedikit air tambahkan juga kaldu bubuk merica bubuk secukupnya sesuai selera aja ya nah baru itu masukkan bagian sayur yang agak lama matengnya ya kayak jamur, wortel, kembangkul, batang sawi nah ini dimasak sampai nanti agak empuk ya kalau udah agak empuk baru itu masukkan sayuran yang gampang mateng kayak daun sawi terus buncis nah oseng-oseng lagi terus ini aku tadi lupa ya teman-teman menambahkan 1 sendok makan kurang lebih saus tiram nah aduk rata terakhir jangan lupa koreksi rasa ya kalau rasanya udah oke baru itu untuk mengentalkan kuahnya larutkan setengah sendok makan tepung maizena dengan 3 sendok makan air ya nah langsung aja tuangkan ke sayurannya baru itu diaduk-aduk Alhamdulillah ini capcai kuah kentalnya udah mateng simple aja ya teman-teman untuk teman-teman silahkan mencoba semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat ya terima kasih selamat menikmati